Oh rekan-rekan sudah berkumpul di sana Akhirnya Sampai juga di bawah Dengan selamat Dan sampai juga di atas dengan selamat Jangan lupa like video ini Aduh sampai Nges-ngosan ya Cukup lumayan Tapi saya sendiri puas Dan semoga penonton juga tidak penasaran lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Nabolang Rece Saya balik dulu untuk kameranya Karena ini view-nya rada sempit ya Untuk lokasi yang benar-benar jarang Di update sebelumnya Karena kita sedang berada di Jakarta Kita akan sekalian melihat terowongan pertama Yang ada di DKA 2 Tepatnya terowongan 1 Halim Dan ini adalah pintu akses masuk Ke terowongan 1 Halim Ada tangganya seperti ini Ini untuk pertama kalinya Saya dan rekan-rekan Mengunjungi terowongan pertama Yang ada di Halim Tepatnya di DKA 2 Plus 500 Untuk bagian inletnya Dan bagian outletnya Itu berada di DKA 4 Plus 400 Sudah melingkari Empat kali Tangga Ini yang kelima Dan saya ternyata Tidak tahu Untuk Tanda 1 Halim ini Berada di Kedalaman berapa meter Di atas permukaan tanah Kurang lebih sekitar 15 meter Ya Pak ya Ya Tanda 1 Halim Berada Kurang lebih di antara 15 sampai dengan 16 meter Di bawah permukaan tanah Nah sudah mulai tampak Nah nanti ya sabar dulu Untuk teman-teman semua Sesaat lagi Kita akan sampai Di terowongan pertama Terowongan yang sering Teman-teman Tanyakan Kapan Untuk bisa Ke terowongan Halim Nah sobat youtube Dimanapun Anda berada Saat ini Saya sedang berada Di dalam Terowongan kereta cepat Jakarta Bandung Yang pertama Yaitu Terowongan 1 Halim Di Jakarta Semintas lokasinya Seperti ini Dan situasinya Seperti ini Dua jalur Sudah terpasang Slabdrag Sudah terpasang Aksesoris Untuk kelistrikan Atau LA Nah itu Ke arah Barat tentunya Menuju ke Sasiun Halim Dan ke belakang saya ini Menuju ke arah timur Menuju ke Bandung Ya karena Semakin jauh pun Juga Viewnya Tidak akan jauh beda Dengan seperti ini Sebaiknya Saya sampaikan dulu Untuk Profil dari Terowongan kereta cepat Jakarta Bandung Yang pertama ini Terowongan 1 Halim Yang berada Ada di DK02 Plus 540 Sampai dengan DK4 Plus 410 Sepanjang kurang lebih 1880 meter Atau 1,8 km ya Ke arah barat Terowongan 1 Halim Adalah satu-satunya Terowongan Yang pembuatannya Menggunakan Mesin turbo Mesin Atau Menggunakan Mesin turbo Untuk Dilakukan Pembuatan Terowongan ini Terowongan 1 Halim Menggunakan Turbo Bore Mesin Atau TBM Dengan Diameter 13,23 Dan panjang 102,3 meter Sedikit Akan coba Saya sampaikan Bagaimana Situasi Berada Di dalam Terowongan Kereta cepat Yang pertama Di Halim Ini Sobat Suasananya Cenderung Hangat Agak Kedap Dan nampak Ada Terdengar Suara Gemuruh Entah itu Gemuruh Dari Bagian Inlet Terowongan Atau Bagian Outlet Terowongan Karena Kalau Gemuruh Dari Atas Itu Tidak Mungkin Kita Di bawah Permukaan Tanah Itu Lebih Dari 15 Meter Di Bawah Jalan Tol Jakarta Cikampek Supaya Tidak Lebih Jauh Kita Lihat Slab Track Dulu Sobat Jadi Disini Slab Track Tentu Saja Sama Seperti Pemasangan Slab Track Yang Ada Di Lokasi Lain Baik Itu Di Session 2 Dan Session 3 Rata-rata Slabnya Ada 9 Slab Dalam Satu Batang Slab Track Terowong Terowong Satu Halim Memiliki Lengkung Mengarah Kesebelah Kiri Di Depan Sana Arah Bandung Tentu 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 Karena Terowongan Satu Halim Ini Tidak Dibuat Seperti Terowongan Yang Lainnya Terowongan Ini Menjadi Terowongan Spesial Yang Dibuat Menggunakan Turbo Board Mesin Atau TBM Yang Menjadi Rekor Mesin Bor Terbesar Di Indonesia Sekaligus Mesin Bor Pertama Terbesar Di Indonesia Dan Di Asia Tenggara Ada Sedikit Penasaran Lagi Pada Bagian Tepi Samping Terowongan Ini Yang Ada Vipa Kita Coba Mendekat Ke Yang Sebelah Karena Ini Seperti Bergambar Seperti Punya Tekstur Yang Sangat Unik Kita Akan Coba Pegang Ini Seperti Apa Nah Jadi Sobat Youtube Dimanapun Anda Berada Karena Tunel Satu Halim Tidak Digali Seperti Pada Tunel Terowongan Kata Cepaca Kata Bandung Yang Lainnya Kita Disini Melihat Bagian Dinding Terowongannya Nampak Seperti Ini 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 Adalah Bagian Seperti Baut Baut Seperti Itu Ya Karena Pada Saat Digali Langsung Ditempel Digali Langsung Ditempel Jadi Untuk Saya Pribadi Ini Mungkin Ini Adalah Celah Untuk Pemasangan Paku Atau Baut Kurang Lebih Seperti Itu Pada Bagian Yang Lainnya Sepertinya Ini Sama Saja Seperti Terowongan Yang Yang Berada Di Lokasi Lain Untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Sebelumnya Berkali-kali Saya Pernah Masuk Kedalam Terowongan Saat Sebelum Dipasang Slab Track Dan Ini Menjadi Bagian Tepi Samping Separator Untuk Terowongan Yang Sebelumnya Ini Sangat Tinggi Sekali Namun Setelah Dipasangnya Bantalan Slab Track Ini Hampir Menjadi 20% Saja Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Dulu Ini Kalau Saya Berdiri Atau Berjalan Di Bawahnya Ini Sangat Tinggi Sekali Untuk Bagian Sebelah Kanan Ini Dan Setelah Dipasang Slab Track Ini Menjadi Hampir Setara Baik Itu Tepi Samping Kiri Ataupun Kanannya Dengan Slab Track Nah Sobat Youtube Dimanapun Anda Berada Jangan Lupa Like Video Ini Sampai Disini Dulu Untuk Kunjungan Kita Di Terowongan Satu Halim Kita Akan Naik Tanggal Lagi Ke Atas Kesana Dan Tinggi Sekali Lagi Terima Kasih Untuk Anda Semua Yang Sudah Mengirimkan Super Thanks Di Channel Ngabolang Receh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Terowongan Satu Halim Terima